Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Rabu 16 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan peringatan adanya 3 varian baru COVID-19 Berdasarkan keterangan 3 varian baru COVID-19 itu penularannya lebih cepat dan mematikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan varian virus ini cukup merepotkan Karena memiliki kemampuan tersendiri untuk menginfeksi seseorang Meskipun berdasarkan penelitian, virus ini bisa diantisipasi melalui vaksin Berita selanjutnya, berita kriminal 7 bandit mengaku pegawai kelurahan mengecoh 2 asisten rumah tangga Uang 2 juta rupiah dan handphone berhasil digasak Dalam aksinya, para pelaku mengajak 2 asisten rumah tangga keluar rumah untuk mengukur jalan dan penembakan pohon Karena tak curiga, kedua asisten rumah tangga itu pun mau menuruti apa yang diminta pelaku Saat keduanya di luar rumah, pelaku lainnya melancarkan aksinya dengan mengambil uang dan handphone yang ada di dalam rumah Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini yaitu penemuan sesosok mayat pria berbusana wanita di Kali Grogol Saat ditemukan korban yang diduga tewas tenggelam itu mengenakan pakaian wanita Humas Unit Pengelola Kegiatan Badan Air Jakarta Barat Api Terharjo mengatakan Mayat tersebut ditemukan saat petugas sedang membersihkan sepanjang aliran Kali Grogol Petugas yang melihat adanya mayat tersebut langsung melaporkan kepada RT dan RW serta kepolisian Polsek Tanjung Duren Demikianlah 3 berita utama yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh